Intro Nih aku dari tadi menyium-nyium ini kayak Ini kayak potpuri gitu Tapi kayak manisan mangga sih Kalau aku bisa Laper, laper, belum makan Nah ini tuh, sampe tau loh Ini kan kita dari ini udah bilang Alat-alatnya apa saja Kita langsung pengen belajar Sepertinya di rumah sudah siap-siap Dengan perlengkapannya, oke kita mulai kalau gitu Ada apa aja tadi Ini apa yang harus dilakukan pertama kali Oke, pertama kali Kita pakai sarung tangan Sip Biar gak cacingan Biar gak cacingan Itu penting Itu, gak apa-apa Oh ya tadi tanaman-tanaman ini Kita bisa mendapatkannya dimana Soalnya kalau kalian lihat kayak gini kayaknya di supermarket udah banyak ya Banyak banget Jadi gampang didapat supermarket kayak Grand Lucky Atau Food Hall itu ada Oke, itu ada Jadi kita bisa gak usah bingung-bingung ditanam dulu gitu ya Udah ada gitu ya Oke, yang pertama Apa yang harus kita lakukan untuk melihat Tadi ada layer-nya ya Iya Oke, yang pertama kita udah ada Siapin wadahnya di sini Oke Terus kita bisa campur komposnya Kompos dan sekamnya Ini juga sebenarnya udah bisa kita dapat di toko-toko tanaman gitu ya Iya, udah kesampur gitu ya Dan segala macemnya Oke Tentu kadang dari tanamannya itu Pas kita Pas kita balikin Pas kita tumpain Kita bisa pakai lagi Oh ya Kalau memang dirasa ini kurang gitu ya Karena kan harus padat juga gitu gak sih Tas? Iya Nah ini kan kalau kita lihat layer by layer Ada perbandingannya gak sih misalnya komposnya berapa Iya Kayak kita bikin pasirnya berapa Atau batunya berapa Maksudnya kayak ada gak sih untuk Atau by feeling aja kira-kira gitu By feeling aja sih Yang penting untuk basicnya itu Biasanya aku taruh kira-kira hampir setengahnya Hampir setengahnya Untuk media tanahnya seperti itu ya Iya Kompos dan Iya, oke Oke Karena kalau terus sedikit nanti Proporsinya juga kurang bagus Terus rendah Jadi kita maunya tanamannya kan nanti Kira-kira disini Oke Oke Nah ini kan tempatnya nih tadi nih Kalau misalnya gak ada tempat Misalnya kalau ada toples Nah kalau pengen yang cantik nih Yang kayak trapezium-trapezium kayak gini Kita sebenarnya bisa ngebuat sendiri juga gak sih Tas? Ini bahan-bahannya itu bisa mudah didapatkan Atau khusus untuk pesen Kalau Tasya sendiri Ini sih aku dapetnya dari pengrajin Oke Tapi kalau yang mau gampang juga bisa order sama aku Oh Sama Tasya Oke Jadi Tasya juga bisa untuk membuat ini Nah kalau misalnya di order ke Tasya Kita bisa sesuai dengan request saya mau bentuknya Rumah gitu Gajah gitu Belah ketupat gitu Belah ketupat ya buat lebaran Bisa gak sesuai request? Bisa sih Nanti ya kadang ada beberapa customer kirim aku foto Nah Tasya bisa gak bentuk kayak gini Oke Kalau misalkan ada minimum ordernya itu bisa Jadi ada lah ya kalau mau bentuknya sesuai dengan keinginan bisa Bisa Oke Nah ini kalau kita lihat memang tadi side by side caranya ya Layarnya adalah pertama kompos kemudian di campur sekam Sekam lagi balik lagi ke komposnya ya Iya Selanjutnya apalagi ya Ini ada tiga lapis loh Cak Ya Oke Seperti itu Ya udah ada gradasi warna ya Oke selanjutnya Nextnya kita ambil tanaman ya Tanaman mau yang mana aja Karena ini wadahnya kecil Jadi kita bisa pilih tanaman yang Kecil juga Iya yang tidak terlalu besar Biar cocok Oke Jadi kita juga untuk memilih tanaman harus sesuai dengan tempatnya Iya betul Nah ini berarti Mbak Tasya ini kan lagi menjalani bisnis terarium ini Ini jadi bisnis yang menjanjikan juga gak sih Gimana ngeliat pangsa pasar ya Lumayan sih dari tahun lalu kayaknya terarium makin booming ya di Jakarta Menurutku karena mungkin di Jakarta sekarang banyak orang-orang juga tinggal di apartemen Jadi space-nya kecil Jadi terarium lebih cocok Ingin berkebun tetapi dengan lahan yang sempit Terariumnya Tuh ingin ingin malas merawat tapi tetap Pengen punya pajama yang cantik ya Benar Itu banyak-banyak Dan asli ya Dan asli Gak palsu kayak si anggrek Udah-udah laksian Nanti anggreknya patah hati Nanti iya Nah ini selanjutnya lanjut lagi Oke sekarang Aku akan tunjukin Oh ini bisa tiga jenis model tanaman ini bisa masuk dalam satu tempat? Oke Oke Langsung aja Kirain cuma satu aja Sekarang aku akan tunjukin gimana caranya mindaring dari tanaman ini ke terium Oke ada tekniknya sendiri? Iya sejujurnya dulu aku juga pas pertama kali bikin ini yang susah banget gitu Susah disini? Oh oke Karena kan ini tanamannya kayak nyangkut Terus kalau kita tarik nanti akarnya Oh iya Saat dipindahin Pindah ke sini mati atau enggak gitu ya Iya Oke Jadi Cara yang paling gampang ini teriumnya Eh terium Tanamannya Tanamannya kita flip Oke dibalik Ini Lalu dia Lalu kita tinggal goyang-goyangin bersihin Udah Biar keluar bersama akar-akar Oke jadi enggak bisa langsung di Cabut Jadi kita Kita cabut Kita akan merusak akar Oke akan merusak akar Oke intinya disitu ya Kalau kita mau membuat di rumah ya Itu Hal paling penting nomor satu ya Tidak merusak Udah merusak tanaman dulu Betul Cantik boleh tapi tanaman tetap dijaga Supaya Baik ibu Super sekali Baik lanjutkan Yang kedua Yang kedua Sama Sama Ini nama-nama tanamannya Udah hafal belum? Ini bentuk yang kayak gini Namanya apa? Yang ini namanya apa? Punya nama-nama sendiri gak sih? Kayak anggre kan ada yang macam-macam Kalau yang seperti ini Dia itu jenisnya Seperti elo 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 Seperti lidah buahnya Oh oke Kalau yang ini Ini kayak buah serikaya Cakri beneran laper kayaknya Ini semuanya duit makanan Beda cap? Oke Jadi peletakan batu Maksudnya batu-batu ini ya Itu terakhir ya ternyata ya? Terakhir Oh oke Sebagai pemanis Oh sebagai topping Iya bener-bener Makanan lagi kan Oh iya Perawatannya Ini dari tadi sih kita Tembak-tembak aja nih Perawatannya gampang Buat yang males ngerawat tanaman Ini udah paling cocok Bener gak sih sebenarnya Perawatannya segampang apa? Itu betul banget Karena sebenarnya sejujurnya Aku sendiri juga Gak gitu rajin kan Ngerawat Tapi semenjak bikin teorem Oh hebat juga ya Gak mati-mati ya Ya bertahan berapa lama? Berarti Ini bisa bertahan Ada yang Dua bulan Tiga bulan Tergantung Oke Nah ini kan Kalau tanaman ini Tumbuh besar pastinya ya Kan Dan dia pasti Butuh space yang Lebih besar lagi gitu Kira-kira Butuh gak sih Kayak ini Sampai tiga bulan Mereka di tempat ingin Atau enggak Nanti setelah itu Mereka harus dipindahin nih Ketempat yang lebih besar Iya Kalau misalkan Udah tumbuh besar banget Memang harus dipindahin Atau enggak tanamannya Nanti Kasian Mati Berarti memang harus Ada tahapannya Dipindahin ya Seperti itu Nah bisa gak nih Ada Ada apa ya Kayak Servis setelah Membelian Misalnya setelah Memesan dari Dari Tasya Kan males nih Kan males Jadi Kalau udah membesar Atau seperti apa Pengen di retouch lagi Dibawa ke Tasya Itu bisa gak sih Di ul Di mungkin Di 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 Reveal Gitu ya Reveal Karena ya Tanamannya Walaupun nantinya mati Tapi kan tempatnya tetap ada Oh Oke Ini belum jadi ya Ini belum jadi Jadi ibu-ibu Tanah yang tersisa disini Bisa kita pakai Atau kita Ini bisa di Recycle Oke Oke Jadi kalau kita Misalnya mau nanam lagi Sendiri juga bisa Cak Iya kan Karena masih ada tanahnya itu Nah ini baru setengah jadi Dimana peletakan tanamannya tadi Jadinya seperti ini ya Cantik ya Udah Ini udah Udah kita lihat Cantiknya juga Perpaduan warnanya Dimainkan disini Sama Tasya Jadi ada warna Ijo muda Ijo tua Dan juga warna Ungunya disini Betul Nah Lebih cantik lagi Karena Tasya akan Mendesainnya Dengan batu-batu Dan yang lainnya Dan manisan mangga Ini tadi Buka ya Iya Oke 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 Bilih lanjut Batu-batuannya Kita bisa pakai Gelas kecil seperti ini Ini takarannya Atau gimana Gak takarannya juga sih Atau manfaat dari kaca itu Gelas kaca ini Ini untuk Kita mindain batu aja Untuk mempermoda Oh gitu Lalu kita Oh Silam gitu aja Oke Oke Nah Ini semua Ini kan kita bisa Sistemnya Do it yourself Gitu ya Nah ini kalau misalnya Batu-batunya juga Sesuai selera kita Kita mau masukin Batu Batu akik mungkin Gitu ya Gila banget Kalau batu akik Gak ada beli Memanggan Semuanya ada disini Itu berharga banget Makan banget Kayaknya Mungkin nanti saya bisa coba bikin Oh bisa Bisa Limited edition Bener Kita bantu-bacan Inspirasi juga kan Oh iya Ngomong-ngomong Inspirasi Nah ini Apa ya Kalau tadi kita lihat kan Kayaknya tasnya Lihai aja ya Tinggal masuk-masukin Diatur Nah ada inspirasi Gak sih Atau Mungkin Katalog-katalog Katalog-katalog Itu Katalog-katalog Misalnya Soal tanaman-tanaman Yang bisa dilihat Yang inspirasi Yang bisa jadi inspirasi Buat tasnya Saat mendesain terarium ini Biasanya dari mana Biasanya lihat di internet Dari buku-buku juga ada Oh udah banyak juga ya Teran terariumnya ya Oke Oke Ini jadi setelah batu yang ditaruh itu Lalu kemudian diratain ya Seperti ini ya Kita mesti pelan-pelan Seperti ini Jatuh lagi Oke Oke Lalu selanjutnya topping-toppingnya yang lain Sekarang topping-topping yang lain Kita bisa pakai Dry moss Dry moss Dry moss ya Dry moss ya Namanya bukan Manisan mangga Bukan manisan mangga Oke Enggak Biasanya aku pemilihan warnanya itu Aku lihat tanamannya Misalkan ada Unsur warna ungu Atau pink Nah itu yang aku pakai Oh Oke Nah ini berarti kembali lagi Ke kreativitas masing-masing Ya Kalau misalnya Masukin warna apa Kita bisa taruh sini Oke Nah ini kalau si dry moss ini kita Kena air Dia enggak luntur ya Kalau dengan warna-warna ini Enggak Oke Makanya jangan cat sendiri di rumah Oh jangan cat sendiri Oh kuncinya itu Berarti kalau dia luntur Ketahuan Salah catnya Itu cat sendiri Oke Cat apa cat Ya kan Oke Jadi cukup cepat ya Kita kira-kira bisa Kalau enggak digangguin 10 menit 10 menit dia jadi ya Karena ini kecil Oke Oke Berarti ini udah Selesai nih Kita bisa tambahin juga Kerang-kerang itu Kerang-kerangan Oke Nah Kalau ke pantai sering Ngambil-ngambilin kerang Daripada diambil terus perjuma Di bersihin Bisa dilaporkan Untuk tanaman terrarium Oke 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 Sip Ini sudah mau jadi Sip Jadi kalau mau buat Bisa bikin sendiri di rumah Kalau mau pesan Bisa juga Boleh kita lihatkan Ke pemirsa di rumah Berita satu Ini dia hasilnya Dari Tasya Kalau enggak digangguin Mungkin bisa 10 menit Lebih cepat Dari ini Dan ini dia hasilnya Dimana ada terrarium Ada Ini tinggal semprot aja Kalau mau ya Oh iya Ini disemprot boleh Oh iya Oh caranya Caranya Ini mengganggu Lihat nih Jelek loh ini Cuma nyelap lagi aja Nyelap Ini saya mengganggu Estetika nih sepertinya Oke Jadi cara semprotnya itu Ada juga tekniknya Dari jauh lagi Kita harus Semprotnya ke bagian bawahnya Ke tanahnya Oh Oke baik Ke bagian tanahnya Tidak terlalu banyak juga Supaya enggak merusak Atau apa Iya Supaya enggak merusak Tanamannya Karena mereka sangat sensitif Dengan air Oh oke Kalau kebanyakan air Itu bisa cepat merusak Oke baik Eliza Kayaknya Eliza gini aja deh Kalau udah mesen ke Tasya Dititipnya ke saya Saya yang merawat Oke Bahaya nih saya Tapi Oh oke Biasa nyemprot jendela kan Jadi Jadi sembarangan Oke Nah ini Mungkin tips terakhir ya Bagi yang mau membuat ini Terus itu Bagaimana sebenarnya Apa yang harus mereka Apa ya Seperti Disiapkan juga Selain Selain Peralatan pulangan ini Ini juga seperti itu Itu gimana Mungkin Menurutku sih Tipsnya ya Latihan aja Terus Bikin Kalau misalkan masih belum bagus Enggak apa-apa Just be kreatif Oh oke Just be kreatif Karena enggak pernah ada pakemnya ya Kalau tertarik Mau order Atau mau nyari Bisa kemana Iya Kalau mau order Bisa buka Instagramku Di At the cactus flower At the cactus flower Instagramnya disitu Iya Anak-anak yang sudah sangat Attach dengan gadget Udah langsung aja Order aja Gampang Ini enggak tua Enggak muda Semuanya pasti sukain Ini bisa menjadi Salah satu Pilihan buat hadiah Cepet Benar Terima kasih Udah ya saya aja yang rawatnya Tapi salahnya membuat Terima kasih Terima kasih Tasha Udah bagi-bagi ilmunya Soal terarium ini Dan Bermirsa Tentunya Murni Show masih akan Kembali dengan rangkaian Informasi menarik lainnya Tetaplah bersama kami Thank you Terima kasih Tetaplah bersama